Tak ada tempat yang lebih nyaman di dunia ini, selain di mana engkau berada bersama seseorang yang dicintai. Begitu pula lah yang dirasakan Fana saat ini. Tidurnya terasa begitu nyenyak dan sangat nyaman dalam dekapan hangat sang suami. Kalau bukan karena sinar matahari yang nakal mengintip dari balik kaca jendela, pastilah dia belum terbangun dari tidur lelapnya. Saat membuka mata, pemandangan yang pertama kali dia lihat adalah dada kekar milik suaminya yang tidak terbalut oleh apapun. Kekar dan seksi, itulah yang ada di pikiran Fana saat ini. Dia mendongak melihat suaminya yang masih tertidur karena iseng, dia pun merabah dada suaminya lalu mencininya. Wangi sekali, gumol Fana sambil mengendus-ngendus lagi dada itu. Mumpung alaskan masih tertidur, dia bisa bebas berbuat semaunya. Sudah tampan, wangi, seorang CEO pula. Seperti mimpi rasanya bisa menikah denganmu, ucap Fanes. Dia kemudian mendongak lagi memandangi wajah suaminya yang masih tertidur pulas. Dia menaikkan kepalanya sedikit agar dapat mencium mesra bibir suaminya. Aku harap kau sama seperti Dedy Apibana yang begitu setia pada Mami Tiara. Aku ingin menjadi satu-satunya wanita di hatimu. Aku tidak ingin ada orang lain di antara kita. Ucap Fanes selalu mengecup kening suaminya cukup lama. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik agar kau selalu setia pada aku. Salah satunya dengan menyiapkan kebutuhanmu. Kau tidurnya nyenyak ya sayang, aku mau menyiapkan sarapan untukmu. Sekali lagi Fanes mengecup bibir suaminya. Setelah itu dia masuk ke kamar mandi untuk mandi. Sebentar sebelum pergi ke dapur menyiapkan sarapan pagi untuk sang suami. Begitu Fanes keluar dari kamar mereka, Alaska menyunggikan senyumnya. Rupanya pria itu sudah bangun dari tadi. Dia membuka matanya lalu mengusap-ngusap dadahnya yang disentuh oleh Fanes. Kalau tak ingat Fanes masih belum pulih benar, tentu dia akan mengajak Fanes bercinta lagi. Kemudian dia pun bangun lalu mengambil handphonenya. Dia mencari sebuah kontak di sana dan segera menghubunginya. Siapa lagi yang ia hubungi pagi-pagi begini kalau bukan asistennya? Bastian. Selamat pagi tuan. Saya baru saja sampai di lobi apartemen tuan dengan membawakan sarapan pagi untuk tuan dan nyonya Fanes. Ucap Bastian begitu mengangkat telpon dari bosnya. Tidak perlu, kau langsung ke kantor saja, jawab Alaska. Loh, sarapannya bagaimana tuan? Makan aja. Tut. Pagilan pun langsung dimatikan oleh Alaska. Bastian hanya bisa menghela nafas lalu berbalik arah. Padahal tadi malam bosnya itu sendiri yang memintanya membawakan sarapan pagi untuk dirinya dan sang istri. Namun karena tahu Fanes ingin menyiapkan sarapan untuk mereka, Alaska tidak mau Fanes kecewa. Biarkan aja makanan itu, Bastian yang memakannya. Setelah itu, dia pun turun dari tempat tidur lalu masuk ke kamar mandi. Dia tidak sabar ingin menyusul istrinya ke dapur. Dia juga penasaran sarapan seperti apa yang sedang disiapkan oleh sang istri. Alaska yang sudah berpakaian pergi ke dapur dengan mengendap-endap. Dia memperhatikan sang istri yang tengah sibuk menatap makanan di atas meja. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya saat melihat sang istri sangat serius sekali menyiapkan sarapan untuk dirinya. Senuitnya sudah selesai. Salat buahnya juga sudah siap. Tinggal aku masukkan ke dalam kulkas aja. Dimakan saat dingin lebih enak, ucap Fanes. Dia mengambil dua mangkuk berisi salad buah lalu memasukkannya ke dalam kulkas. Setelah itu dia tampak membuka lemari dapur bagian atas untuk mengambil dua cangkir. Dia ingin membuat teh hangat untuk menemani sarapan mereka pagi ini. Ia berusaha berjijit untuk mengambil cangkir tersebut. Tapi sayangnya dia tampak kesulitan menjangkaunya. Fanes meloncat-loncat untuk mencapai cangkir di atas lemari atas. Entah siapa yang menyusunnya di sana sampai membuatnya kesulitan mengambilnya. Alaska yang melihat itu malah menahan tawanya. Karena tidak tegang melihat istrinya kesulitan, dia pun menghampiri Fanes untuk membantunya. Fanes terkejut begitu ada yang menggendongnya tiba-tiba. Dia tidak menyangka Alaska ternyata sudah bangun dari tidurnya. Astaga kau mengagetkanku sayang, ucap Fanes. Sekarang kau bisa mengambil cangkirnya. Alaska menunjuk cangkir di atas dengan lirikan matanya. Fanes pun segera mengambil dua cangkir lalu menutup kembali lemari dapur itu. Setelah itu barulah Alaska menurunkannya. Terima kasih sudah membantuku. Ucap Fanes sambil tersenyum lebar. Terima kasih saja tidak cukup. Jawab Alaska sambil mendekatkan bibirnya. Fanes mengerti apa maksud suaminya. Dia pun mengecup bibir sang suami berniat ingin menciumnya. Sekilas saja. Namun yang terjadi, Alaska malah menahan tengkunya dan mereka pun berciuman cukup lama. Menu pembuka yang sangat manis untuk pagi ini. Goda Alaska setelah melepas ciumannya. Dasar nakal. Ujar Fanes sambil mendorong suaminya. Alaska hanya tersenyum melalui duduk di kursi makan. Memperhatikan Fanes yang tengah membuatkan teh untuk mereka. Setelah selesai, dia meletakkannya di atas meja makan. Pagi ini aku bikinkan sandwich untuk sarapan kita. Aku pakai roti gandum, potongan dada ayam, keju, selada, dan tomat. Aku hanya meletakkan mayones di dalamnya sedikit saja. Aku masih belum tahu apakah kau menyukai mayones atau tidak. Kata Fanes menjelaskan menu makan pagi mereka. Aku bisa makan apapun, termasuk memakanmu. Jawab Alaska sambil mengadipkan sebelah matanya. Sudahi dulu rayuanmu itu. Kita selesaikan dulu sarapan kita. Ujar Fanes sambil mendekatkan piring berisi sandwich pada suaminya. Alaska mengambil sepotong lalu menggigitnya. Dia mengangguk-ganggukkan kepalanya karena rasanya begitu pas di lidah. Suka? Tanya Fanes. Ini sandwich terenak yang pernah aku makan. Kalau kau membuatnya setiap hari, aku pasti akan menghabiskannya. Puji Alaska yang membuat Fanes tersenyum senang. Syukurlah kalau kau menyukainya. So, Fanes selalu ikut memakan sandwich miliknya. Seharian ini mereka banyak menghabiskan waktu berduaan saja di apartemen. Mulai dari menonton TV bersama, masak makan siang bersama, hingga tidur siang bersama. Bukannya tidak bisa memanggil pelayan untuk mengurus kebutuhan mereka berdua. Hanya saja mereka ingin menghabiskan waktu berduaan saja tanpa ada yang mengganggu. Setelah itu, Fanes juga banyak mengobrol, membahas apa yang disukainya dan tidak disukai oleh suaminya itu. Baginya hal itu sangat penting karena kini mereka sudah menikah. Fanes ingin tahu segala hal tentang suaminya. Apalagi mereka belum cukup lama untuk kenal. Fanes masih belum tahu kebiasaan suaminya itu seperti apa. Sore hari, agar istrinya tidak bosan, Alaska mengajak Fanes berjalan-jalan di taman yang tak jauh dari apartemen mereka. Yang anehnya, taman itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa orang saja yang berlalu lalang di sana. Apa taman di sini memang sesepi ini? Kalau taman di dekat rumahku malah ramai sekali kalau sore. Tanya Fanes penasaran. Saat ini dirinya dan sang suami sedang berjalan-jalan mengelilingi taman sambil berpegangan tangan. Pasangan pengantin baru ini bisa membuat iri siapapun yang melihat mereka. Tidak semua taman itu sama. Jawab Alaska tak begitu memuaskan. Fanes pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja meski sebenarnya dia masih menyimpa rasa penasaran. Semakin lama mereka berjalan-jalan di taman itu, Fanes malah semakin merasa aneh. Pasalnya tidak seorang pun ada wanita di sana. Kalaupun ada pengunjung yang lain, pasti dia adalah seorang pria bertumbuh tinggi besar. Sepertinya mereka berasal dari perkumpulan yang sama. Kenapa sayang? Tanya Alaska saat Fanes berhenti berjalan dan menoleh ke arah pria yang berjalan beberapa meter jaraknya dari mereka. Apakah kau tidak merasa aneh? Dari tadi kita tidak pernah bertemu dengan anak kecil ataupun wanita. Semuanya yang kita temui pasti pria berbadan kekar. Aku jadi khawatir. Fanes semakin mendekat pada sang suami lalu merangkul lengannya. Tidak perlu khawatir sayang, mereka semua anak buah Daddy, bodyguard yang menjaga kita. Ungkap Alaska sambil mengusap kepala istrinya. Anak buah Daddy? Tanya Fanes yang diangguki oleh Alaska. Aku tidak mau ada pengunjung lain yang datang ke sini selain kita. Karena itu kau tidak akan menemukan pengunjung taman yang lain. Dan mereka yang kau lihat tadi semua anak buah keluarga Williams. Jelas Alaska lagi. Lalu bagaimana kau bisa tahu kalau mereka anak buah Daddy? Bisa saja kan ada penyusup di antara mereka? Tidak mungkin kan kau mengenali semua anak buah Daddy-mu? Tanya Fanes penasaran. Alaska mengangkat tangannya lalu menunjukkan jam tangannya pada Fanes. Dia meminta Fanes memperhatikan baik-baik jam tangan itu. Lihat, ada lambang huruf W di jam ini. Bukan hanya aku saja yang memilikinya, tapi yang lain juga. Perhatikan pria di sana. Alaska menunjuk salah seorang pria yang sedang berpura-pura duduk sembari membaca koran di taman itu. Dia memiliki jam yang sama. Tapi lambang seperti itu bisa ditiru juga kan? Tanya Fanes lagi. Kok benar? Tapi ada yang tidak bisa mereka tiru. Jawab Alaska lalu memancat sebuah tombol di jamnya yang membuat lambang huruf W pada jamnya berubah warna menjadi warna merah. Tak lama, segerombolan pria bertubuh tinggi kekar mendadak menghampiri mereka. Mereka semua bersusun teratur mengelilingi Alaska dan juga Fanes. Fanes langsung terkejut dan merangkul lengan suaminya lebih kuat. Ini yang akan terjadi kalau aku memancat tombol ini. Mereka akan mendapatkan sinyal bahaya dariku. Jelas Alaska lagi. Alaska kemudian dia menjetikan jarinya meminta salah satu dari anak buahnya untuk mendekat. Dia meminta pria yang maju tersebut menunjukkan jam tangannya juga. Lihat, jamnya juga sudah berubah merah. Tapi dalam keadaan biasa, lambang huruf W di dalam jam tangan ini akan berwarna biru. Biru dan silver lebih tepatnya. Perhatikan baik-baik maka kau akan mengerti. Dari sini aku bisa tahu mana yang bodyguard yang asli atau bukan. Ibu Alaska. Fanes merasa takjub dengan apanya yang dia lihat. Dia tidak menyangka ternyata pengawalan keluarga Williams sebegini ketatnya. Kalian boleh pergi, ucap Alaska pada anak buahnya. Mereka pun kompak menganggu lalu membubarkan diri. Benar-benar luar biasa. Gumam Fanes. Setiap anggota keluarga Williams juga punya bodyguard masing-masing. Dan kau tahu siapa yang mengetuainya? Fanes menggelengkan kepalanya. Uncle Jody. Dia yang mengatur mereka semua. Jawab Alaska. Benar-benar luar biasa. Aku pikir beliau hanya asisten daddy untuk urusan pekerjaan saja. Tidak. Beliau mengatur semuanya. Termasuk bodyguard untukmu juga sudah diatur olehnya. Yang benar. Tanya Fanes tidak percaya. Tentu saja. Karena kau sekarang sudah menjadi anggota keluarga Williams. Wah, kalau misal aku sedang mengupil di jalan, berarti ada yang mengawasiku juga dong. Tanya Fanes penasaran. Alaska jadi tergelak mendengar perkataan konyol itu. Mereka tidak memperdulikan kau sedang mengupil atau tidak. Mereka hanya fokus pada keamananmu. Oh. Saat Fanes sambil manggut-manggut. Berarti aku tidak perlu malu-malu dong kalau misal sedang mengupil meski ada yang mengawasiku. Ujabnya sambil terkiki geli. Jorok sekali malah membahas upil. Ujar Alaska sambil mengacak gemas rambut istrinya. Malam ini Fanes tampak sibuk mengemasi buku kuliahnya. Dia memasukkan beberapa buku yang ia perlukan besok ke dalam tasnya. Dia mulai besok dia akan kembali kuliah seperti biasa. Karena minggu depan dia akan menjalani ujian semester. Setelah selesai, dia masuk ke dalam kamar dan mendapati suaminya sudah berbaring di atas ranjang. Dia pun menyusul dan ikut berbaring di samping suaminya. Sudah selesai menyiapkan keperluan kuliahmu? Tanya Alaska. Sudah. Besok pagi aku tidak perlu repot-repot menyiapkannya lagi. Jawab Fanes. Yaudah, kalau begitu tidurlah sekarang. Besok kita harus bangun pagi. Fanes pun mengangguk lalu membuka kimononya. Hingga menyisakan gaun tidur bertali satu berwarna merah muda yang begitu menggoda. Ingat, besok kita harus bangun pagi. Ucap Fanes karena sang suami nyaris tak berkedip melihatnya. Apalagi kalau Fanes sedang berbaring menyamping ke arah Alaska seperti sekarang. Aset kembarnya tampak menyembul memancing hasrat suaminya. Sayang, apa milikmu masih sakit? Tanya Alaska tiba-tiba. Hmm, masih sih sedikit. Jawab Fanes dengan jujur. Alaska tampak menghala nafas dengan berat. Di bawah sana ada yang berteriak minta dimanjakan. Tapi apa boleh buat? Fanes masih lagi belum siap. Baiklah, kalau begitu kita tidur aja. Ucap Alaska dengan pasrah. Dia pun menarik Fanes agar masuk ke dalam dekapannya. Sementara Fanes sendiri malah terkeke melihat wajah suaminya yang tersiksa. Jangan menertawaiku kalau besok tidak mau kesulitan berjalan. Kata Alaska setengah mengancam. Dia berusaha memencamkan matanya agar dirinya segera tidur. Habisnya, kau lucu sekali kalau sedang seperti ini. Sayang, tidurlah cepat. Aku sedang menahan diri agar tidak menertamu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu selamat malam sayang. Aku mencintaimu. Ucap Fanes selalu mencium bibir suaminya sekilas. Oh, kok malah sengaja memancing ya? Tidak, aku hanya mengucapkan selamat malam saja. Benar, tidak boleh malam ini. Alaska masih berusaha merayu istrinya. Tidak boleh. Kita lihat besok malam saja bagaimana. Baiklah. Jawab Alaska dengan pasrah. Pagi ini, baik Alaska maupun Fanes sudah kembali beraktifitas seperti biasa. Yang satu harus berangkat ke kantor, yang satunya lagi berangkat ke kampusnya. Yang berbeda pagi ini adalah mereka menyiapkan sarapan pagi bersama. Segelas smoothies dan salad buah menjadi pilihan mereka pagi ini. Setelah itu barulah Alaska mengantarkan sang istri ke kampusnya. Meski sibuk, namun Alaska tetap menyempatkan diri untuk mengantar istrinya sendiri. Aku keliah dulu. Kamu hati-hati ya berangkat ke kantornya. Terima kasih sudah repot-repot mengantarkanku. Ujah Fanes sebelum turun dari mobil. Kamu seperti sedang bicara dengan orang lain saja. Apakah suamimu? Aku harus memastikan kamu sampai di sini dengan baik. Lagipula aku tidak merasa direpotkan. Jawab Alaska. Kamu memang suami paling baik dan pengertian di dunia ini. Susah mencari pria sebaik dirimu. Puji Fanes lalu memberikan hadiah sebuah kecupan manis di bibir suaminya. Masuklah nanti terlambat. Aku ke kantor dulu ya. Pulang kuliah nanti. Aku akan menjemputmu. Pesan Alaska yang diangguki oleh Fanes. Siap bos. Hati-hati di jalan ya. Kabari aku kalau sudah sampai di kantor. Iya sayang. Belajar yang rajin ya. Alaska mengecup kening istrinya sebentar sebelum Fanes turun dari mobilnya. Fanes melambaikan tangannya saat mobil Alaska mulai bergerak meninggalkan kawasan kampusnya. Saat itu jam perkulian Fanes belum dimulai. Dia pun berencana menunggu jam masuk sambil duduk di taman yang ada di kampusnya. Saat sedang berjalan di koridor, dia melihat sahabatnya Jennifer yang sedang mengobrol bersama Dimas. Jennifer, panggil Fanes sambil melambaikan tangannya. Jennifer dan Dimas kompak menoleh ke sumber suara. Begitu melihat Fanes datang ke arah mereka, Dimas dengan cepat berpandemitan pada Jennifer lalu pergi meninggalkan garis itu. Fanes merasa ada yang aneh dari gelagat teman kampusnya itu. Dia kenapa malah pergi? Tanya Fanes setelah sampai di depan Jennifer. Dia mana berani mendekatimu lagi? Suamimu sudah memberikan peringatan padanya agar tidak mendekatimu lagi. Gara-gara dia kok hampir aja. Jadi wanitanya Tuan Samuel kan? Dimas sangat menyesal. Sekarang dia tidak boleh mendekatimu lagi. Kalau tidak, dia akan berhadapan langsung dengan suamimu. Jelas Jennifer panjang lebar. Jujur aja, Fanes cukup terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Alaska bergerak sangat cepat untuk mengawasinya. Dimas aja bahkan sampai kapok dibuatnya. Keluarga Williams memang tidak main-main soal keselamatan keluarganya. Ngomong-ngomong kenapa kau sudah masuk kuliah? Apa kalian tidak ada rencana berbulan madu? Tanya Jennifer. Belum. Aku mau fokus pada kuliahku dulu. Minggu depan kita kan sudah ujian semester. Sayang sekali kalau dilewatkan. Jawab Fanesha. Ya juga sih, tapi sebisa mungkin pergilah berbulan madu saat liburan semester nanti. Buat anak sebanyak-banyaknya. Saran Jennifer lalu tertawa terbahak-bahak. Hus. Fanes menepuk lengah sahabatnya itu. Kau sudah gila ya? Ini di kampus tahu? Jangan bicara sembarangan. Ah, ucap Fanes sambil menoleh ke kanan-kiri takut ada yang mendengar pembicaraan mereka. Loh, memangnya kenapa? Kau kan sudah menikah. Siapa yang tidak tahu berita pernikahanmu yang membuat patah hati banyak wanita? Kau harus berhati-hati banyak yang iri padamu. Syukurnya kami sudah menikah. Jauh Fanesha. Kau benar. Tapi jangan lupa, zaman sekarang pelakor bertebaran di mana-mana. Apalagi suamimu itu idaman semua wanita. Makanya aku sarankan, pergilah berbulan madu agar kau bisa cepat hamil dan memiliki keturunan dengan tuan muda Williams. Jangan menundanya. Dengan adanya anak, keharmonisan rumah tangga kalian akan lebih terjaga. Saran Jennifer yang sudah seperti konsultan spesialis pernikahan aja. Kau bicara seperti sudah berpengalaman saja padahal pacar pun masih putus nyambung. Memiliki anak tidak semudah yang kau bayangkan, Jennifer. Banyak pasangan yang bahkan sudah bertahun-tahun menikah tapi belum memiliki anak juga. Anak itu anugerah dari Tuhan, tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Fanesha sendiri belum kepikiran sampai sejauh itu. Karena memang fokus utamanya adalah menyelesaikan kuliahnya dulu. Dia juga tidak berniat menunda kehamilannya. Tapi dia juga tidak ingin terlalu memaksakan diri agar bisa memiliki anak secepat mungkin. Baginya, biarlah Tuhan yang mengatur tentang ini. Iya-iya, aku akui apa yang kau katakan memang benar. Tapi ingat pesanku, jangan menundanya. Percayalah, kalau kau sudah mempunyai anak, maka cinta di antara kalian juga semakin bertambah kuat. Ucap Jennifer lagi, kau sendiri bagaimana? Kapan rencana punya anak? Gurau Fanesha sambil terkeke. Aku maunya sih secepatnya. Aku suka anak kecil, tapi sayang, salon suamiku aja belum kelihatan batang hidungnya. Jawab Jennifer sambil memasang wajah memelas. Sabar, sebentar lagi jodohmu pasti sampai. Pujuk Fanesha sambil menepuk pundak sahabatnya. Aku mau bergurup padamu, bagaimana cara mendapatkan pria tampan dan kaya seperti suamimu itu? Mau tahu caranya? Minta aja Dimas menjualmu. Nanti akan ada pria kaya yang akan menebusmu. Kalau ternyata tidak ada yang menebusku, bagaimana? Ya, kau akan dijual lah. Jawabannya sambil tertawa buas. Sialan, itu sih namanya cari masalah. Empat Jennifer dengan wajah cemberutnya. Salah sendiri sih, masih pagi sudah membahas yang bukan-bukan. Mestinya kita fokus pada ujian yang sudah ada di depan mata. Sudahlah, ayo kita masuk ke kelas. Ajak Fanesh. Dia tidak mau membahas masalah pernikahan dan anak sepagi ini di kampusnya pula. Ia, iya, nanti tolong tanyakan suamimu ya. Mana tahu dia ada teman pengusaha yang sama seperti dirinya. Tolong jodohkan aku dengannya ya. Minta Jennifer sambil terkiki geli. Fanesh pun ikut terkekeh mendengarnya. Sahabatnya ini gigi sekali ingin dinikahi pria kaya. Ia, nanti aku sampaikan agar dia mencarikan pengusaha kaya yang tua dan botak untukmu. Sahut Fanesh lalu berlari masuk ke menuju ke kelasnya. Hei, Fanesh, jangan sembarangan dong. Awas kau ya. Teriak Jennifer lalu menyusul sahabatnya itu. Alaska sendiri baru saja sampai di kantornya. Dia tidak lupa mengirim pesan pada sang istri tercinta. Mengabari kalau dirinya sudah tiba di kantor dengan selamat. Aku sudah di kantor, selamat bekerja ya sayang. Sampai ketemu nanti sore. I miss you, honey. Tak perlu menunggu lama, istri kecilnya itu pun langsung membalas pesannya. Oke sayang, semangat kerjanya ya. I miss you too. Tak lupa Fanesh menambahkan emotikon cium di akhir kalimatnya. Membaca itu pun Alaska tersenyum senang. Sepertinya ada yang sedang kasmarani dengan istri sendiri. Kebak sang ayah yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Saking asiknya membaca pesan dari sang istri, dia sampai tidak sadar kalau ayahnya masuk ke ruangannya. Aku hanya mengabari kalau aku sudah di kantor. Jawab Alaska lalu menyimpan handphonenya di atas meja. Mamimu mengundang kalian makan bersama nanti malam. Kata mamimu, jangan mengurung menantunya di kamar terus. Kata Bimana menyampaikan pesan istrinya. Alaska langsung tergelak mendengar itu. Mami ada-ada aja. Fanesh kan kuliah. Aku tidak mungkin mengurungnya. Kalau begitu bawa dia ke rumah nanti malam. Biarkan mereka nanti mengobrol bersama. Jangan terlalu posesif pada istrimu, sindir sang ayah. Aku begini karena gen daddy yang kuat mengalir dalam darahku. Jawab Alaska. Daddy tidak pernah posesif. Daddy hanya protektif. Balas abimana tidak mau kalah. Sama aja dad. Baiklah. Nanti malam aku akan datang bersama Fanes. Ucap Alaska yang diambuki oleh ayahnya. Kalau begitu, sekarang mari kita bahas pekerjaan. Ada beberapa proyek yang akan kita mulai bulan depan. Baik dad. Aku ambil dulu proposalnya. Sore ini sepulang bekerja, Alaska langsung menjemput istrinya. Sebelum pergi ke rumah keluarganya, Alaska lebih dulu mengajak istrinya pulang ke apartemen. Fanes mandi lebih dulu begitu sampai di apartemennya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan Alaska. Begitu keluar dari kamar mandi, Alaska mendapati istrinya sedang bercermin sambil memegangi perutnya yang masih rata. Alaska pun tersenyum lalu memeluk istrinya dari belakang. Dia pun ikut mengusap perut rata milik istrinya. Sudah tidak sabar ingin menjadi ibu. Tanya Alaska lalu menciupi pisang istri dari belakang. Bukan, aku hanya sedang membayangkan saja bagaimana bentuknya kalau perut ini membesar. Jauh Fanes sambil melihat suaminya dari pantulan cermin. Pasti akan sangat seksi. Ucap Alaska. Mana mungkin yang ada aku malah terlihat gendut sanggahnya. Alaska pun membalikkan badan Fanes agar berhadapan dengannya. Kemudian dia kembali merangkul pinggangnya. Bagaimanapun bentuk tubuhmu, aku tetap menyukainya. Jangan repot-repot berpikir tentang bentuk tubuhmu. Yang paling penting, kita harus sering-sering melakukannya agar cepat terisi. Ucap Alaska penuh arti sambil mencium bibir sang istri. Katanya kita mau ke rumah Daddy. Fanes menahan suaminya yang ingin menciumnya lagi. Masih ada banyak waktu, lagi pula mereka bisa menunggu. Tapi aku, aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi sayang. Dengan cepat Alaska pun menggendong Fanes dan membaringkannya di atas tempat tidur dengan perlahan. Mau beralasan lagi. Tanya Alaska yang sudah mengunci pergerakan istrinya. Fanes pun menggelengkan kepalanya. Aku sudah tidak bisa lari kemana-mana, jawabnya. Alaska pun tersenyum senang. Sore ini mereka menghabiskan waktu berduaan di kamar terlebih dahulu. Menuntaskan gairah yang masih membara sebelum pergi makan malam ke rumah keluarga mereka. Bersambung.